Sok kabe! Halo semuanya! Kembali lagi sama gue, MG Dalena! Dan gue sudah ada di kota Semarang Ini seriusan spontanios banget gue beli tiket kesini sekitar 2 hari yang lalu Karena gue ngeliat video mas Diodora gitu kan Terus Evan Media Terus mereka ngeliput salah satu chef yang masak di cafe daerah Purwodady sekitar 2,5 jam dari sini Itu unik banget! Namanya tuh Chef Sok Kabe! Jadi tuh dia menumpahi makanannya, terus dilempar semuanya LPG, panci, tinsu, semua dilempar Terus gue pengen tau gitu ya apakah aslinya memang se-extreme itu, apakah orangnya memang se-gukil itu gitu kan Akhirnya gue 2 hari lalu memutuskan ambil tiket Terus baru landing banget, ini sekitar 1 jam yang lalu Udah sewa mobil Dan perjalanannya tuh sekitar 2,5 jam Sebenernya biasanya 2 jam, cuma karena lagi ada pemindaran jalan jadi 2,5 jam Jadi kita langsung kesana aja Karena perjalanannya agak lama Dia tuh juga mulai atraksi itu sekitar malam hari Dia tuh udah ada kelas gitu Kelas premium sama kelas eksklusif untuk nonton atraksi dia Terus gue udah pesennya kelas eksklusif Karena kelas eksklusif itu tuh bisa langsung masuk ke dapur ngeliat dia secara langsung gitu Tapi gue gak tau apakah kena additional atau gimana Jadi kita langsung ke sana aja melakukan perjalanan Let's go! Oke gue udah sampe di Babantu Cafe untuk kalau masang kapnya bisa cek di sini Tapi sayangnya ini udah jam berapa dong? Tengah 9 Tengah 9 Dan mumpung karena bapaknya udah masuk TV, udah direview di mana-mana Tadi tuh Nandria parah banget sampai di sini Terus orang tuh ngabisin... Lama-mantri berapa lama? Tiga jam Hah? Tiga jam? Tidak dapet Tidak dapet Tuh, rasanya gimana tuh? Wah, capek maksudnya Tapi besok mau dateng lagi ya? Harus dateng Harus dateng ya? Penasaran? Penasaran banget Oke deh, jangan sedih ya Iya, besok diulangin lagi Besok diulangin lagi? Iya Nah, tekadnya Oke deh, kita langsung ke dalem aja Mari Oke, jadi di sini Mas Antonya udah mau atraksi ya Mas Anto ya? Iya siap Di tempat baru pertama kali? Pertama kali Keberes Tidak beres sama sekali Ini babu gue pakai mentega Kitaure di topk Ini tapi Lihat tuh Panas tidak? Hebat loh Wow Panas kayaknya Panas loh Panas ya Gak nyanyi Gak nyanyi Gak nyanyi Kasih hantai nanti melepuk kalo ga terbiasa Kalo ga terbiasa ya Oke oke Tuh Ini semua aneka biutan lo semua saya masukkan kesini Oke Bentar Masalah Aku perlu pake Hebat hewan Hebat Ini lihat Ini ya Saya kasih cumi Saya kasih kiting Ini kerangnya pada lepas semua di dalam sini semua Takut Ini kita kasih saus Sok abel Nggak Hebat Hebat Oh jangan sama lo Tentang2 beli ke aku Ini saya Kak kok belum menang sama siapa-siapa yang saya Aku magda Mas Ano Oke Maka kira saya sep bar-bar gitu ya Sep bar-bar Eh aku juga makannya bar-bar Udah cocok dong Yak Sok abel Sok abel Sok abel Sok abel Hehehe Maaf ya aku lukus air di tiap Apa kaki Tengah Karena api nyala tuh lihat Tapi nyala Sepek tuh Tengah taruh apas kepala Sek, go-sek, go-sek kan ini Panas gak? Tidak sama sekali iya, jangan atrapi tidak panas, api api tidak apa-apa, tangan saya dosong bibir saya seksi jadi hitam coba, kamu boleh aku, lihat tidak apa-apa pakai elung seperti ini Mas Atok iya, tidak apa-apa kata Gubernur Jawa Tengah, Pak Badir Perno bilang gini nanti kalau datang ke Babalu pakai elung sama bodi protector nah ini benar nih, pakai elung jadinya oke itu diolah terus, saya ditangis jadi disini aku pesen terus makan sendiri ya Mas Atok ya iya ini paket berapa mas Atok? pakai 100 ribu, dapat sebanyak ini satu koli besar loh ada cumi, ada kerang saya pakai cumi, cumi sotong oh, cumi sotong jadi lebih besar tuh lihat suaranya putih besar, panjang-panjang yang mana? oh, ini tidak dipotong-potong ya? betul weh lihat kaget syuk ini? ini masak jalan juga ya? masak, masak, masak masaknya dimarahin ya disini ya oh, jadi gini kalau marahin ini pegawainya? betul sekali oke, trakesi lagi woooow itu salah-salah Mas Atok? salah, salah karena spesialis ini paling memahami paling banyaknya itu kan kamu tahu sebutin satu persatu itu namanya kerang apapun ini kerang hijau? oke, kayak ujian ya? kayak ujian terus ini mana ya? kerang batik ada? ada, itu kerang batik ini kerang batik itu kan banyak yang buka atau yang lepas terus ini apa sih? namanya serimping ya? serimping iya iya, serimping terus serang bentar, masaknya aku tahu eh, serang tahu nggak ada ya? nggak ada, abis ya nggak ada ya, abis ya udah deh kayaknya ini sama rajungan sama kabungannya tapi tak ganti ke piting tak kasih bisa yeay aduh coba ini kan masih panas saya kasih kerang batik satu yang ada dagingnya coba sini, taruh tangannya tidak apa-apa yang mana ini? kalah satu aja pakai tangan nggak apa-apa ya? nggak apa-apa taruh sini ini kalau saya suka makan ini kan kerang batik lihat kayak tepuk kayak tepuk kalau ini saya nggak mau coba aku ini beling loh nggak 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 bercanda ini tersegun sih lebih tepatnya yaudah aku mau coba pasak aja deh ini aku lebar sekarang ini lebar nggak 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 ini dilatih jadi oke oke satu, dua, tiga sok kabe kali-kali ya lebih perasaan marah sih gimana sih kalau kamu harus ini daripada ngotong-ngotong orang gitu kan kemudian mana tangan hari dah kali-kali panas 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 ya panas elap baiknya iya iya bisa aja oke deh, aku langsung makan aja ya mas Anto ya siap siap oke, ini jalan ya langsung ya uuuuuh siap abe tuh, lihat tuh lihat tuh dia taris sebuah oh my god langsung dari pancinya ya langsung aja ini pancinya thank you mas Anto oke, ini sudah terhidang jadi tuh disini kalo kalian pesen ada dua paket ada yang paket Rp60.000 sama paket Rp100.000 paket Rp100.000 ini tuh bisa untuk lima orang terus dihidangin ke gue sendiri ini abis ya ini jam berapa sih dong? jam 12 jam 12 malam oh my god oke, gapapa jangan takut gendut kalo makan itu jangan dipikirin gitu ya jadi kita langsung makan aja ini tuh ada beragam macam kerang ini dia eh stop, stop nah kamu tuh makan sebarang kamu tadi bapaknya samper belum kucita kaki belum belum pake kayak gini biar itu gak apa, totor totor, oke kita pake enak sih ya perhatian ya ternyata mas Anto ini ya silahkan mas Anto duduk oke, saya temenin pake juga mas Anto gak makan? silahkan silahkan, aku duluan ya jadi disini ada kerang hijau menggunakan saus pedas peracikan sendiri mas Anto sendiri siap peracikan sendiri semua ini wah lumayan pedas sih kamu mau tuh ini enak apa ya? ini namanya cumi sotong jadi dagingnya lebih tebal-tebal daripada cumi yang biasa ini gede banget hmm ini enak banget eh tapi mas Anto kan yang bikin aku datang sendiri sebenernya atrasnya mas Anto kan betul tapi ternyata makanannya enak juga loh jangan jangan anggap orang marah-marah itu terus masakannya aneh yang penting tuh cuma satu kalau ada orang masak loh jangan kalau orang bilang apa orang Jawa bilang gini pacotipa itu apa itu? apa itu? berarti gak artinya pacotipa itu? enggak aku jauh aku orang Jawa tapi Jawa Barat bukan jangan dihina semarah apapun chef kalau masak itu jangan dihina nanti kalau dihina masakannya gancur jadi harus tebus pernah sih pengalaman tuh masak tuh ditunggui terus dihina dicaci sama yang berseri tutup masaknya langsung asin semua jadi pokoknya jangan menghinang lah itu salah satu pelampiasannya mas Anto tadi ya kalau lagi marah gitu supaya makanannya tetap enak anak-anaknya yang kerja disini juga tetap bagus kerjanya betul kan? betul gitu jangan langsung komen negatif aja guys oke abis ini aku mau makan yang kerang batik leper banget nah enggak sambil cerita dong kan tadi lepar-lepar bareng ya pernah mengalami kerugian yang gimana-gimana gitu gak sih? enggak sih misalnya gini alat itu kan gak seberapa harganya harganya kan cuma biasa sekadat lah kalau alat saya harus tahu nanti yang gak terciki siapa? iya bikin panci kita secara tidak langsung itu saling bergecepi wow jadi mikirinnya sampai sih itu loh mas Anto aku aja gak kepikiran jadi kayak aku kira cuma marah-marah doang kan ternyata kepikirannya sampai sana supaya kalau saya habis panci banyak ya enggak apa-apa berarti ya tukang panci apa-apa itu makin banyak kalau panci ya makin banyak produksi juga asik panci kan secara rusak iya betul untuk membantu saya rusak-rusak biar mana langsung jadi ntar aku di rumah juga kayak gitu loh ya siap rusakin panci mama gitu ya tapi ada cerita loh eh gak apa tuh cerita gini saya kan kalau masalah setelahnya marah-marah banting-banting alat surat takut saya punya teman itu cowok dia dia jam 2 itu lapar bikin mie malah dia bikin itu bikin apa namanya bikin challenge sendiri di rumah banting peralatan bapur akhirnya dia mau diceraikan hahaha jadi jangan-jangan banting panci mama di rumah panci siapapun di rumah jangan dibanting jangan diikutan oke ini rajungan langsung dimakan aja begini berarti tuh wah belum janteng ini enak nih disudot-sudot hmm alat ini karena pemasahnya belum datang kita subscribe tuh bisa aku gak pernah makan di tempat makan terus dipacahinnya langsung sama yang ini pake sendok lagi biasanya gak kebuka kreatif lah kreatif betul gampang nantep nantep dan seafoodnya itu tuh maksudnya kera kan biasanya amis ya makannya iya ini enggak sih nantinya dimasakkan karena saya sekali ambil barang malam itu juga habis jadi barang saya gak pernah yang namanya simpat barang itu udah susah jadi belum-belah fresh ya alhamdulillah malam ini tadi saya habis 6 kuintal wow 6 kuintal itu belum ke pitingnya 20 kg belum buritanya ini tadi 20 kg terus 20 kg jadi berapa 60 kg mau tujuran terus mau tujuh pintal nah terus udangnya habis tadi udangnya habis tadi ambil 15 kg jadi hari ini buka jam 4 sore 4 sore tadi tadi itu saya telat karena macet jalannya saya bawa barang itu telat jam 5 baru buka saya sampai jam 5 awal itu pelanggan ngantrinya 50 orang banget mas santo tadi sampe bener-bener ke jalanan bukan di dalam doang tapi di jalanan keren banget ini the power of social media ya tapi tadi uji adrenalin gak waktu mas santo jangan ditanya lagi aku tuh kayak abis ini naik wahana gitu roller coaster apa-apa deg-degannya tuh kurang lebih sama mas santo jadi pas pertama kali gitu dari yang bener-bener marahin pegawai doang sampe akhirnya jadi atraksi gitu betul itu kapan kalau gak salah tuh 2 bulan yang lalu ketika saya marah-marah sama itu karyawan ada temen saya namanya mas rada itu dia malah bikin video dia bilang malah bikin video saya gak tau gak sadar kalau saya bikin video itu terus saya lihat dia saya pengen ketawa sendiri kok saya tingkahnya kayak gini ya marah-marah kayak gini dibanting-banting gitu kan saya mati-mati tuh anak-anak itu di belakang itu eh ternyata viral terus terus saya pikiran gini malah temen saya yang mikir bang besok kalau apa itu marah-marah kalau video sekalian atraksi coba kamu bisa apa enggak siap saya bilang gitu terus saya apa itu waktu marah-marah terus temen saya langsung lari langsung rekam gitu wah langsung saya lihat kameranya langsung marah ke kalian sama temen-temen itu juga langsung cap banting semua itu eh malah videonya jadi viral wah gokil ceritanya dia bener-bener dari yang kayak gak nyangka tiba-tiba jadi bisa sesukses ini ya se viral ini ya kan pada ini kan gini gak mungkin lah kita pakai marketing marketing seracat itu sebenernya kan hmm saya gak kepikiran itu suatu marketing sama sekali gak kepikiran setelah jadi rame malah orang bilang jadi marketing ya lah gak apa-apa jadi marketing tapi alhamdulillah berkasok abe saya dapat rezeki dan saya juga dapat pindah tempat yang lebih luas lebih lebar tadi bisa lihat sendiri ruamut banget tadi ya waduh aku sambil nikmatin makanannya loper banget mas Anto hmm hmm jadi ini bumbunya ini masih banyak kan bumbunya ini bisa ditaruh di nasi oke tuh hmm udah makin mersep ya makanannya makanannya makin nasi tuh jadi pakein bumbu lho masak langsung abis setelah saya inget-inget ya hmm waktu apa lihat kebuka Youtube apa ingetnya terus tadi lihat bagiannya ya bahasa bang oh iya saya pernah lihat sering lihat di Youtube hahaha Tata suka kalau lihat Youtube lihat temen-temen pada nge-vlog makanan-makanan makanya itu berarti itu 112 ini berapa sekarang? 112 waduh enggak tadi mas Anto tuh sempit cerita kalau mas Anto tuh juga suka pedes pedes banget sama makannya makan banyak ya betul kurang lebih sama hobinya nih topan terakhir nasinya habis tuh masih banyak harusnya habisin semua ini enggak enggak sih mas Anto kalau lihat orang makannya lahap kamu kalau lihat saya saya pernah makan mie 2 porsi 3 sedok langsung habis enggak mas Anto tuh harusnya kayak vlogger tau enggak sih iya enggak sih lo mau jadi videographernya mas Anto mungkin tuh hahaha enggak tapi memang hobi masak ya mas Anto ya iya hobi masak dari kecil enggak ada sedikit rasa manis loh sausnya loh enggak sedikit enggak oh kasih mula pantusan enak banget yang paling laris halnya yuk ini enggak makan pedes manis sih oh ada pilihan saus sebenernya pilihan saus banyak karena ini baru tempat baru pindah yang baru jadi sausnya cuma saus pedas saus pedas pedas mamis terus goreng mentega tapi nanti ada 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 yang lain juga ada semua tapi ini baru baru rencana dulu untuk hmm karena kalau ada goreng mentega tuh penasaran banget kayaknya enak deh enak deh waduh jadi kapan-kapan ada alasan untuk kembali lagi ke Babalu Cafe ya nah Babalu Cafe lokasinya di Jalan Pangeran di Baru Baru nomor 33 Simpang 5 Purwodagi Yogo bukanya dari jam? sementara ini kita buka dari jam 4 sore sampai jam 1 malam nanti kemungkinan nanti akan saya kata lagi dari pagi sampai malam terus terus pokoknya nanti semoga makin banyak yang review makin rame tempat bisa buka di tempat yang lain Jakarta mungkin wah banyak permintaan sebenernya iya karena ini gak kalah loh sama restoran di Jakarta cara penyajian sama ini celomeknya ini lucu banget dipikirkan dengan baik banget jadi thank you Mas Santo siap jadi baik kalian kalau lagi main Semarang atau Jalan Telah jangan lupa hampir ke Babalu Cafe So Cafe oke deh thank you Mas Santo cantuk banget gak apa-apa oh iya makasih siap selamat menikmati saya yaa 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 jadi kayak bisa lihat tadi saus pedasnya itu dibuat fresh langsung dan ini ada banyak apa namanya daun bawang terus juga sausnya pedas ada manisnya juga dan krangnya tuh fresh banget gak amis sama sekali seriusan gue gak bohong ini ada krang darah juga nih ini beragam jenis terang tuh ada disini semua oke deh jadi bagi teman-teman semua jangan lupa mampir kesini sampai situ aja vlog gue kali ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue dan jangan lupa juga cek instagram gue yang gitu enough dan cek instagramnya juga Bambu Cafe karena mereka juga punya instagram ya karena disini dong oke cari jangan malus ya oke deh jadi sampai jumpa di kurutan selanjutnya see you in the next vlog bye